Pemirsa pasukan PBB di Libanon kembali ditembaki oleh militer Israel. Menurut Unifil, tembakan Israel ini menyasar infrastruktur mereka di Libanon Selatan. Saat kejadian tank-tank Israel melepaskan tembakan yang mengenai menara pengawas pasukan PBB di Kaferkala, Libanon. Sebelumnya pemirsa, pada Senin lalu, dua tank Merkava Israel juga menghancurkan gerbang utama pos PBB di Ramiah. Tidak itu saja, serangan Israel yang lain sempat melukai tentara Indonesia dan Sri Lanka. Mengapa PBB tidak melakukan tindakan tegas kepada Israel? Bagaimana pula eskalasi perang antara Israel dan Hisbullah di tengah ketegangan ini? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami. Nanti akan bergabung ada pakar Timur Tengah Nasir Tawara dan juga sudah bergabung saat ini bersama kami, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purna Wirawan, Cepi Hakim. Selamat petang Pak Cepi. Pak Cepi, langsung saja Pak, ini kenapa kemudian Israel melakukan penyerangan ke Unifield di Lebanon? Kita tahu di Unifield ini adalah pasukan penjaga perdamaian PBB, Pak ya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Israel sebetulnya? Ya, dalam konflik yang terjadi seperti ini, maka Israel itu kan dia dikepung. Dia musuhnya banyak. Jadi dia berusaha bagaimana mengeliminasi yang mengancam dirinya. Nah, kalau ditanya, kenapa kok Unifield di membat juga? Karena dia melihat, mungkin ada ancaman di situ, kita nggak tahu. Di situlah intelligence atau spionase bekerja. Nah, jadi untuk efisiensi penggunaan sistem senjata, dia harus selected strategi target yang dia sikat. Dan yang tentunya selected itu yang punya potensi ancaman terhadap dia. Jadi itu yang dikerjakan. Dan itu menarik kalau saya boleh cerita lebih panjang lagi. Dari tahun 1947 sampai tahun 1991 itu terjadi Perang Dingin. Di situlah sebenarnya terjadi perkembangan sistem senjata yang sangat masif. Karena perlombaan antara Timur dan Barat, antara NATO dan Pakta Warsawa. Tahun 1957, Uni Soviet berhasil mengorbitkan Sputnik ke ruang angkasa. Amerika panik waktu itu. Langsung dia juga membangun NASA dan lain sebagainya untuk menyaingi itu. Ini perlombaan sekali lagi. Tahun 1960, pesawat U-2 Amerika ditembak jatuh oleh Rusia, oleh Uni Soviet. 70 ribu feet ditembak oleh service to air missiles Rusia. Itu apa? Kembali lagi. Selected target. Jadi Amerika merasa berbahaya nih kalau dia udah bisa lihat dari atas, udah telanjang kita nih. Bagaimana caranya? Lihat apa aja yang dikerjain. Tahun 1961 terjadi peristiwa tuluk babi. Itu adalah waktu Amerika mensupport tomberontak Kuba dan dia mau membantu untuk menggulingkan rezim di Kuba. Kemudian Uni Soviet bilang kalau Amerika masuk, saya juga masuk. Sehingga dia mundur. Kenapa mundur? Karena ada nuclear weapon yang merupakan truth card. Sejak tahun 1945. Sejak tahun 1945 perang dunia selesai karena digunakan bom atom atau sistem senjata nuklir. Itu tahun 1961. Tahun 81 kalau kita perhatikan, kita masuk ke Timur Tengah. Tahun 81 pada waktu Irak baru membangun reaktor nuklirnya, itu disikat sama Israel. Karena Israel itu menganut ada yang namanya doktrin Begin. Menehem Begin itu punya doktrin bahwa di kawasan Timur Tengah tidak boleh ada orang yang punya senjata nuklir. Kalau ada, gue sikat. Dan itu adalah turunan dari pemikiran David Ben-Gurion yang mendirikan Israel. Yang mengatakan bahwa the quality of life, economic, spiritual, culture, independent, impossible without full of aerial control. Tanpa menguasai seluruh wilayah udara, nonsense semuanya. Dan itu dijabarkan oleh Begin dengan Begin doktrin yaitu semua yang punya senjata nuklir di kawasan harus disikat. Terjadilah two minutes over Baghdad dalam bukunya Amos Permuter. Dia itu political science, guru besar political science yang menuliskan betapa dahsyatnya serangan ke reaktor nuklir Irak di Osirak pada waktu itu. Ini menarik ya Pak ya, tapi kalau tadi Pak Cepi sempat menyampaikan juga ya Pak ya bahwa kenapa kemudian Israel ini menyerang Unifil. Ini karena mereka merasa ada ancaman. Ancaman seperti apa yang berpotensi mereka rasakan, Pak? Ancaman dalam hal ini kita bicara tentang national security, tentang keamanan nasionalnya. Dan dia sekarang tengah berperang, dia berada dalam strata alert one, siaga satu. Jadi data-data intelijen, data-data spinnasia, data-data dari lapangan maupun dari peralatan-peralatan canggih yang dia miliki, itulah yang menjadi dasar dia menyerang. Jadi kita nggak tahu kenapa dia menyerang, ini pasti ada something di situ, nggak mungkin. Kenapa? Karena mahal, senjata itu mahal. Dia nggak mungkin sikat ngebob nyamuk itu nggak mungkin. Apalagi sekelas Israel ya, itu dia punya military thinker yang jagoan, yang betul-betul memilih sistem senjata yang digunakan, memilih target yang diseleksi. Baik, nah itu yang menarik. Selected strategy target yang dilakukan oleh Israel. Sekarang kalau tadi Pak Cepi menjelaskan itu ditarik ke sejarah, nah untuk di perang antara Israel dan Libanon ini, selected strategy targetnya itu seperti apa? Konkretnya? Kita nggak bisa memformulasikan konkretnya seperti apa, tapi dia bisa menggambarkan potensi ancaman. Kenapa ke Libanon? Karena potensi ancaman terhadap national security Israel ada di Libanon. Kenapa di Unifil? Karena potensinya ada di Libanon. Betapa, seberapa besar skala potensi ancaman itu, ya hanya mereka yang tahu. Tapi yang jelas itu menjadi priority dari selected target yang harus dia sasarkan dalam menggunakan sistem senjata yang dia menggunakan. Jadi Israel kan gini, Israel ini kan menganggap bahwa Unifil ini menjadi ameng hidup bagi Hezbollah. Apakah Pak Cepi sepakat dengan itu? Bisa aja, orang bisa bilang aja. Apa aja, tetapi yang pasti sasaran dari sistem senjata yang digunakan oleh Israel adalah selected target yang mempunyai potensi ancaman. Itu pasti. Karena sekali lagi, dia tidak mungkin menggunakan sistem senjata yang sangat mahal harganya tanpa efisiensi, tanpa alasan-alasan yang memang berkaitan erat dengan national security, dengan sistem pertahanan keamanan nasionalnya, terutama sekali dia dalam alert one, dalam siaga satu. Dalam siaga satu itu speed, speed. Yang kecepatan untuk menerjemahkan, membaca situasi dan menerjemahkannya untuk bertindak, itu split second. Oke, kalau tadi Pak Cepi menyampaikan bahwa ada ancaman yang dirasakan oleh Israel terhadap wilayah tersebut, Pak. Tapi kenapa kemudian kalau kita lihat di Unifil ini, PBB juga tidak bersikap? Atau bahkan belum bersikap? Atau gimana sih Pak membacanya? Kalau PBB belum bersikap, PBB belum, banyak orang sekarang mengandalkan PBB kenapa belum menjatuhkan sanksi, itu semua diranah politik. Kita tidak mengerti itu. Makanya banyak orang bilang bubarin PBB, ada yang bilang restructuring, dan sebagainya. Karena banyak ketidakpuasan negara-negara anggota PBB terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan dari perserikatan bangsa-bangsa dalam mengelola United Nations Organization ini. Harus diingat bahwa perserikatan bangsa-bangsa ini dibangun setelah Perang Dunia selesai. Tujuannya adalah menuju ke global peace and prosperity. Nah, dalam langkah menuju global peace and security inilah kebijakan United Nations Organization sebagai perserikatan bangsa-bangsa, itu diharapkan keadilan oleh semua pihak. Nah, kalau kita sudah sampai kepada keadilan, menjadi relatif semuanya. Adil buat siapa? Adil buat siapa? Itulah sebenarnya yang sedang terjadi. Baik, Pak CP ini kan kita lihat bahwa PBB hari ini hanya mengecam, mengutuk, baik itu genosida di Palestina, kemudian hari ini menyerang markas PBB di Libanon. Sifatnya hanya kecaman dan kutukan. Nah, kita masih akan mendalaminya. Tindakan tegas yang seharusnya dilakukan PBB ini yang seperti apa? Nah, itu akan kita bahas usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.